Pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Solo, Semarang, kemarin pihak kepolisian memastikan evakuasi bangkai truk selesai pada hari ini. Proses evakuasi membutuhkan waktu sebab dua bangkai truk yang tersisa posisinya berhimpitan. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Boyolali tadi pagi saat dikonfirmasi perihal evakuasi bangkai truk di tol Boyolali km 487A plus 600. Dua bangkai truk yang masih tersisa, yaitu truk pengangkut mobil serta truk box. Petugas juga disiagakan di res area km 487 Boyolali untuk menghalau kendaraan yang hendak istirahat di bahu jalan. Selain itu, polisi juga mengimbau waktu penggunaan res area dibatasi agar bisa saling bergantian. Kondisi terkini ada tinggal dua kendaraan di sana, trailer yang membawa mobil dan satu mobil truk yang berhimpitan dengan trailer tersebut. Kita masih melakukan rangkaian penyelidikan lainnya, rangkaian penyelidikan lainnya. Ada beberapa yang kemudian kita memerlukan data yang itu kita bersama-sama dengan stakeholder lain. Kita juga mengimbau kepada pengguna res area untuk tidak terlalu lama berada di res area supaya dapat bergantian. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan koresponden Hanes Walda yang saat ini berada di rumah sakit Padan Arang. Ya, Hanes, kita ketahui bahwa sebelumnya informasi yang dikatakan ada delapan korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Apakah dari delapan korban ini sudah ada yang dijemput oleh pihak keluarga, Hanes? Baik, terima kasih. Selamat Torek, Pemirsa. Saya sekarang berada di RSUD Padan Arang, Kampuan Tenggoyang Alisawa. Dan rumah sakit ini merupakan rumah sakit, salah satu rumah sakit yang digunakan untuk peruncukan dari korban yang terjadi akibat ketelakaan ditutup pada hari Jumat Sembuk hari kemarin. Jadi, ketelakaan yang terjadi di Boyolali ini, yakni antara truk bermuatan besi dengan tujuh kendaraan lainnya. Jadi, untuk kecelakaan tersebut terjadi di tol-tol Boyolali, Pila Macar 48, Jumat A, dari Jawa Semarang menuju ke Solo. Akibatnya, anibat dari kecelakaan tersebut, ada delapan korban yang meninggal dunia. Dan sekarang, ada delapan korban yang meninggal tersebut, enam di antaranya merupakan satu keluarga yang berasal dari daerah Ngajung, Jawa New. Dan saya mendapatkan informasi tadi malam bahwa ke-6 jenazah tersebut sudah dimulangkan ke rumah duka. Namun, untuk yang dua korban yang meninggal dunia berikutnya, saya masih menemukan informasi dari rumah sakit. Demikian. Baik, Hanes. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian, laporan koresponden Hanes Walda melaporkan langsung dari rumah sakit Padan Arang. Ya, pemirsa kecelakaan naas terjadi di tol Solo, Semarang. Tepatnya di kilometer 487, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun ini diduga terjadi akibat salah satu truk mengalami remblong dan menyebabkan delapan orang tewas. Beginilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan delapan kendaraan di ruas tol Solo, Semarang, kilometer 487A, plus 600, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas salah satu truk melaju dengan cepat dan menabrak truk-truk yang tengah parkir di bahu jalan. Peristiwa naas ini terjadi pada pukul 4 dini hari Sabtu 14 April 2023. Delapan kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya dua truk pengangkut mobil, dua truk box penguatan paket, truk trailer penguatan besi, truk teronton, truk tangki, serta mobil travel. Delapan orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Kedelapan korban kecelakaan merupakan satu keluarga asal Nganjuk, Jawa Timur. Keenam korban berada dalam satu mobil yang di dikendaraan, travel jenis elf meninggal di lokasi kecelakaan. Sementara dua korban lainnya meninggal saat tengah ditangani diinstalasi gawat darurat Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Sementara itu tiga belas korban selamat mengalami luka ringan hingga berat dirujuk ke berbagai rumah sakit, yakni Rumah Sakit Pandan Arang, Rumah Sakit Indriyati, serta RSUD Muwarti. Tak lama usai kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi. Meski masih diinvestigasi, namun hasil penyelidikan sementara disimpulkan jika kecelakaan terjadi akibat truk trailer pengangkut besi cor mengalami remblong. Akibatnya truk tak dapat dikendalikan kecepatannya saat melaju kencang hingga berujung pada kecelakaan beruntun. Hanes Walda, Boyolali, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!